Berbandingan dengan kita lihat saat ini, meski kemudian adu mulut tidak terelakkan antara mahasiswa dan juga polisi yang berusaha memblokade aksi demonstrasi kali ini pada kawasan 1 Uda Jakarta. Karena informasi yang kami terima, mahasiswa memang menginginkan untuk dapat melakukan aksi demonstrasinya, menyampaikan suaranya. Ini di depan istana Presiden dan langsung menyampaikan kepada Presiden Joko Widodo. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Ini saya jujur aja. Saya tidak punya kepentingan apa-apa pribadi. Kepentingan saya ke depan adalah, Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Pak Prabowo Gibran sebagai kelanjutan dari para pemerintahan Jokowi, Maruf, Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi. Soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita. Saya mau kasih tahu aja, coba-coba main di barang ini. Ini, waduh, ngeri-ngeri sedap barang ini, saya kasih tahu. Udah, waduh ini. Dan sudah banyak kok, sudah banyak, sudah lihat kan barang ini kan? Ya tidak perlu saya ungkapkan lah, tidak perlu. Jokowi punya, ada kesamaan. Waktu ulang tahun TNI di Cilegon, tahun 2017, Pak Jokowi itu jalan kaki, naik ojek, jalan kaki, naik ojek. Istrinya, tiba, naik ojek, jalan kaki, naik ojek, tiba, setelah acara selesai. Gatot yang menyambut bersama Tito waktu itu, menyambut kedatangan Presiden, mohon maaf Bapak Presiden, rakyat begitu mencintai TNI, membludak semua, tidak bisa terbendung, ya, 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 gitu. Diam-diam, Jokowi tugaskan perhatikan. Telepon Kapolda Banten. Waktu itu Kapolda Banten disinggit, yang Kapolda Banten sekarang. Kami tidak dilibatkan, Pak, gitu. Di telepon Korlantar sama Pramonanum, kami tidak dilibatkan. Oh, begitu cara kau mengapakan saya. Satu bulan, dua bulan kemudian, di pestanya anaknya Jokowi, dan kemudian si Bobby itu, Rizal Ramli di samping saya, pan, udah tahu Suharto Raja Jawa yang sadis. Ini lebih sadis lagi, gitu. Kau ngomong apa, Rizal? Kau lihat dulu di mana Gatot, gitu. Panglima. Panglima, Gatot itu duduk biasa-biasa, di dekat anggota-anggota DPR, staf kedutaan. Pakai jadis. Oleh hanya, yang namanya Tito, yang namanya Riyamizat, Luhut, Pratikno, itu pakai mawar merah, panitia. Mau nyalam, karpet merah, itu tidak bisa dilewati Gatot. Dia berbaur, nyalam. Waktu pulang, mobilnya tidak bisa masuk. Bus. Istrinya duduk di kursi plastik. Aku bilang, Air Langga. Air Langga, itu istri Panglima, loh. Nunggu mobil. Bus. Kami sama-sama naik bus. Terus aku bilang, Rizal, game ini, aku bilang. Benar. Lima bulan sebelum waktunya, dicopot dia, Gatot. Dan jagonya Jokowi, dia pasang Muldoko. Tiba-tiba Muldoko dibikin berperan di pesta perkawinan itu. Itu, itu style daripada Jokowi. Peran Pak Jokowi itu sangat sentral. Kalau suka, tidak suka, peran Jokowi itu sangat sentral. Iya. Jadi kalau beliau ini sampai berpihak pada salah satu, ya game is over. Iya. Itu yang tadi aku tanyakan pada Pak Luhut, kepada siapa beliau itu. Ya, saya ngapain buka sama kamu. Tapi akal kekuasaan Jokowi itu, harus dia pihara terus minimal, kira-kira 15 tahun ke depan. Nah, menunggu orang lupa pada hal-hal yang pernah dilaporkan. Soal Gibran dilaporkan Ubedila. Dan soal-soal yang lain juga, yang menyangkut reman di lawan ring, juga menjadi alasan misalnya kepada Pak Jokowi untuk mulai menyusun kekuatan. Jangan sampai soal-soal yang disebudikan atau tertutup. Karena artisasi politik beliau, itu bisa dibuka lagi ketika ada perubahan politik. Buat Jokowi akan memaksimalkan jaringannya untuk memberi dia rasa aman pas KD Lenser. Jadi, kalkulasi Pak Jokowi di dalam hitungan saya, sebagai Raja Jawa, maksudnya dalam psikologi yang dibayangkan sebagai Raja Jawa, dia pada akhirnya mesti cari perlindungan dari keluarganya sendiri. Nah, keluarga Pak Jokowi yang paling mungkin melindungi dia adalah anaknya. Jokowi memang ngerti bahwa hanya anaknya yang bisa melindungi dia. Jadi, Gibran itu pasti diproyeksikan menjadi presiden 2029 untuk melindungi keluarganya. Pada akhirnya, Jokowi akan minta perlindungan Prabowo. Jadi, kalau pagar Prabowo itu adalah dignasi Jokowi, itu bisa jadi pagar-nya makan tanaman. Dia punya apa? Belum lagi waktu Prabowo, 2014. Prabowo itu dalam satu acara makan di hotel restoran Jepang di Kiran Hayat, Prabowo ngomong ke Luhut. Waktu dia makan Luhut, Kasim, Khotma, Panjaitan, saya bilang, dia bilang, Bang, ngapain abang bantu itu tukang handung itu? Tidak mungkin menang itu. Belum diumumkan waktu itu. Datang Luhut, kau jangan sembarang ngomong. Lebih jago itu dari kau. Gata ya, aduh, tukang handung. Bagaimana bisa jadi presiden tukang handung, kata Prabowo. Oke? Apa yang terjadi? Aku tanya ke Jokowi, Mas sudah dengar cerita Prabowo sama Luhut. Oh, sudah-sudah. Andungnya saya sudah suruh kirim. Andung yang mana? Yang untuk kirap budaya. Di luar daripada pikiran saya. SBY sudah bikin skenario, habis dari MPR, pisah sambut di istana. Butuh waktu satu jam. Apa yang terjadi? Jokowi berhenti di Bundaran Hai, naik andung dia, tiga setengah jam, keliling-keliling di Monas. Tidak ada urusan acaranya SBY. Hanya menunjukkan, Prabowo kalau lihat televisi, dia lihat tukang handung. Enggak ini aku apakan, aku apakan ini style ya. Jadi kelihatannya Jokowi butah murus juga tentang demokrasi. Yang maksudnya dia ada di sini, sudah saya terangkan. Kan itu intinya kan, semua pendiri Republik ini, paham tentang dasar berpikir demokrasi. Hanya Pak Jokowi yang tidak paham demokrasi. Nah karena itu dia promosikan dinasti. Loh dinasti itu adalah bagian paling buruk dari politik. Kemudian kita tutup sejak abad pertengahan. Tapi pun diulak, dibangkitkan lagi. Terima kasih telah menonton!